Kalau kamu lihat di layar ini, bukanlah langkah-langkah untuk mencari downline, namun ini adalah korelasi dari software yang akan kita pelajari. Nah, kita tahu bahwa Adobe adalah perusahaan pengembang software multimedia, dan komponen dari multimedia adalah animasi, image, video, audio, dan teks. Nah, kalau kita lihat produk dari Adobe, tentunya pasti akan mengakomodasi dari semua elemen itu. Oke, bukan berarti juga saya adalah marketingnya Adobe. Nah, kebetulan yang kita ambil contoh adalah produknya Adobe. Nah, apa hubungan program-program tersebut? Kita tahu Flash digunakan untuk pembuatan animasi. Salah satu hasil akhirnya adalah SWF. Kemudian Photoshop adalah Image Editing. Salah satu hasil akhirnya adalah PSD. Dia adalah Premiere. Dia digunakan untuk mengolah video. Kemudian Adobe Audition. Dia untuk mengolah audio. Nah, tentunya dari semua produknya tersebut bisa saling diintegrasikan. Ada Interlist di situ. Kita tahu bahwa After Effects bisa memasukkan file SWF. Tentunya kalau kita membuat animasi di Flash, tentunya akan lebih banyak sekali yang kita bisa perbuat di situ. Kemudian bisa kita bawa ke After Effects. Kemudian adalah Photoshop. Tentunya kita tidak bisa memasukkan gambar apa adanya. Kadang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita buat. Tentunya kita mengeditnya terlebih dahulu. Begitu pula kalau kita memerlukan video untuk keperluan pembuatan iklan. Kita tahu bahwa kalau audio, misalnya sebuah lagu, pasti durasinya sekitar 3 atau 4. Padahal kita membuat iklan, itu hanya durasinya detik. Tentunya kita akan melakukan pengeditan. Nah, kita butuh software untuk keperluan tersebut. Benar memang, After Effects ataupun Premiere bisa melakukan editing pada gambar maupun pada audio. Namun, pada kenyataannya tidak sehandal software spesialisnya. Jadi software dibagi menjadi 3, yaitu editing software, kemudian viewing software, dan audoring software. Dan semuanya akan berkumpul, bekerjasama pada program audoring, yaitu After Effects. Nah, ini adalah korelasi atau jalinan secara umum. Nah, kalau kita melihat sesi sebelumnya, saya sudah mengajarkan kepada kamu bagaimana cara mengintegrasikan file-file tersebut. Nah, hal itu adalah integrasi atau korelasi secara teknis. Suatu contoh, ketika kita memasukkan suatu footage yang berasal dari Adobe Photoshop. Nah, di sini saya masukkan file dengan tipe PSD. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ini suatu bukti bahwa After Effects memahami karakter dari Adobe Photoshop. Kita tahu bahwa Photoshop terdiri dari layar-layar. Nah, di sini kita diminta untuk memilih layar mana yang akan kita bawa. Kemudian, kita juga bisa memberikan suatu efek pada image yang telah kita edit di Photoshop. Dan di sini juga bisa ditentukan apakah efeknya masih mau dibawa atau tidak. Lalu, apakah berhenti di situ saja? Ternyata tidak. Kalau seumpama footage yang sudah kita masukkan di After Effects, ternyata masih ada kekurangan. Nah, kita bisa langsung mengeditnya dengan membuka Adobe Photoshop. Hasil editannya bisa langsung terterapkan di After Effects. Ada menu edit, kemudian edit original. Nah, maka akan membuka program Adobe Photoshop. Kemudian kita bisa menambahkan apapun di sini. Ya, misalnya seperti ini. Saya telah menambahkan teks. Kemudian saya simpan. Saya tutup. Nah, Anda lihat. Hasil editan akan langsung terterapkan di footage yang ada di project. Dan inilah bentuk suatu hubungan atau kita bisa melakukan kolaborasi dengan program lain ketika kita bekerja dengan After Effects.